Al-Fatihah hari-hari kelahiran mereka, mereka merayakan hari kelahiran mereka, mereka ikut bersenang pada hari-hari kegembiraan mereka. Nah dalam hal ini kita sudah sangat dekat dengan hari kelahiran Siti Fatimah Tuz Zahra, salawatullah wassalamu'alaikum. Siti Fatimah ini lahir pada tanggal 20 Jumadil akhir, jadi kira-kira tiga hari atau empat hari lagi. Tanggal 20 Jumadil akhir memang dikenal sebagai hari wiladah atau hari kelahiran Siti Fatimah. Kita di Indonesia sangat semarak ketika memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu memang sangat bagus, sangat pantas untuk kita kaum muslimin memperingatinya, kemudian kita mengadakan majlis-majlis maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di Indonesia bisa jadi orang mengenang hari kelahiran Nabi atau mengadakan acara maulid Nabi ini bukan hanya pada tanggal 12 Rabiul Awal, bahkan bisa jadi sampai sekarang sebagian orang ya, panjang masa peringatan maulid Nabi itu. Karena kecintaan kaum muslimin kita di Indonesia untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tanggal 20 Jumadil akhir itu memang hari kelahiran Siti Fatimah. Di Indonesia bisa jadi orang belum begitu umum memperingati hari kelahiran Siti Fatimah. Tapi Ahlul Bayt Alayhi Wasallam menganjurkan kita untuk mengenang dan memperingati hari kelahiran Siti Fatimah ini. Kenapa? Karena memang Siti Fatimah ini adalah wanita yang sangat mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bahkan menyebutnya, Sesungguhnya Siti Fatimah itu adalah pimpinan wanita alam semesta. Bahkan Nabi pernah memberikan sebuah hadithnya yang mengatakan ada empat wanita terbaik di sisi Allah. Yang pertama adalah Asiyah binti Muzahim. Yang kedua adalah Mariam binti Imran. Yang ketiga adalah Khadijah binti Khuailid. Dan yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad. Nah, dari empat wanita ini, Nabi mengatakan Fatimah adalah Sayyidatu Nisa'il Alamin. Dia lah yang terbaik. Khayru Nisa'il Alamin. Nah, jadi memang terhadap wanita yang agung ini, Sudah sepantesnya lah. Kita memperingati hari wiladahnya. Karena itu kami juga ingin mengimbau kepada pengikut-pengikut Ahlul Bait, Dimanapun Anda berada, Adakan acara maulid Siti Fatimah. Bisa jadi di masjid, Bisa jadi di Husainiyah, Bisa jadi di yayasan, Bahkan bisa jadi di rumah-rumah. Walaupun mungkin yang hadirnya enggak banyak, Beberapa orang saja misalnya, Itu sangat bagus. Kita mengadakan sebuah majelis Memperingati hari kelahiran Siti Fatimah AS. Karena berkahnya sangat banyak. Berkah yang bisa kita dapatkan Dari memperingati kelahiran Siti Fatimah ini luar biasa besarnya. Kenapa? Karena Siti Fatimah itu sendiri adalah manusia yang penuh dengan keberkahan. Beliau adalah seorang wanita Yang Allah SWT jadikan bukan hanya sebagai putri Nabi Muhammad yang hidup sampai akhir hayat Nabi Muhammad. Tapi dari rahimnya lahirlah anak-anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian lahirlah dari sulbiknya adalah manusia-manusia suci seperti Imam Hasan dan Husain dan seterusnya. Nah jadi terhadap wanita seperti ini memang layak sekali untuk kemudian kita rayakan dan peringati hari kelahirannya. Enggak perlu besar-besar. Kalau bisa besar Alhamdulillah, enggak bisa besar kecil. Tapi ya kita bergembira, mengenang, Dan mengingat kembali akan keagungan wanita yang mulia ini yang insya Allah kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupannya. Terima kasih. Terima kasih.